Setelah turun dari surga dan tinggal di bumi, Nabi Adam mengadu pada Allah karena lapar, sebab dia telah tinggal selama 40 tahun, belum pernah makan dan minum. Maka malikat Jibril datang dengan membawa dua kerbau dari surga, yang satunya berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari dua kerbau itu diam. Adam memukulnya dengan pecut. Allah menjadikan kerbau itu bisa bicara, sehingga ia bicara kepada Adam. Mengapa engkau memukulku? Lalu Adam menjawab, karena engkau membangkang kepadaku. Dengan tenang kerbau itu berkata kepada Adam, betapa lembutnya Allah kepadamu karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya. Akibat omongan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku, hingga binatang-binatang sekalipun. Atas kejadian ini, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa bicara. Dahulunya, sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara.